Seperti inilah kondisi rumah kemasan di bawah naungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi. Di bangunan ini hanya ada tiga orang petugas yang mereka semua hanya tenaga atau pegawai kontrak. Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar yang melakukan inspeksi mendadak di lokasi tersebut, menemukan banyak mesin pengemas produk UMKM dan pencetakan label terlihat mangkrak. Meski kondisi mesin terlihat masih cukup bagus, namun tidak ada aktivitas sama sekali. Keberadaan bangunan ini sebenarnya sudah sangat memadai, terdapat beberapa ruangan di dalamnya, mulai ruang desain, ruang baku, ruang pelatihan, hingga perlengkapan alat mesin yang terlihat donkrok dan tidak ada aktivitas di dalamnya. Heru menilai minimnya sosialisasi yang dilakukan Dinas kepada masyarakat atau pelaku UMKM, menjadi penyebab tidak termanfaatkannya dengan baik rumah kemasan ini. Bahkan keberadaan tenaga yang ada masih belum mampu mengoperasikan seluruh peralatan mesin yang ada. Keberadaan perlengkapan alat mesin yang nilainya mungkin bisa puluhan juta hingga ratusan juta rupiah ini tidak difungsikan secara maksimal. Heru meminta kepada dinas terkait untuk memaksimalkan keberadaan rumah kemasan tersebut. Untuk itu program yang sudah direncanakan ini bisa berjalan sesuai dengan tupoksi dan perlu adanya schedule yang jelas ke depannya. Ito Wahyu, JTV, Ngawi